Halo Rek, selamat pagi, selamat siang menjelang sore Eh, ngomantur Rek, lagi budak kerja Hongkong lagi sepi Pung berkumpul cuma boleh satu, oh dua orang Terus, maaf naik restoran gak bisa, harus steak kue naik Lagi ngedeh sama sarapan Oh iya, Rek Aku lese schedule sama bosku di lalu ini Kebetulan bosku makan yang gak cedeknya Tempat road testnya gue liat SIM di Hongkong Kali ini aku mau mereview ya Gimana sih cari SIM di Hongkong untuk road test ya Biar satu kali pas atau satu kali lulus Nah, ikutin terus Bakal seru Biar sopo, sopo sing di Hongkong SIM naik Hongkong Iso cepet lulus Satu kali Iso lulus ya Bye bye Nah, ini loh Rek Cara nih Nah, untuk tes parkirnya Ini permulaan Contoh sebagai contoh harus di dalam Nah, ini relay A Nah, itu tukangnya ngetes Rek Pertama-tama ya gitu Dicek Tapi kita udah di dalam itu Dia akan mengarahkan nanti Setelah itu Mengarahkan gimana caranya Gini, gini, gini Dan Untuk yang tes Pertama harus Kalau mau jalan harus resting ya Tolah-toleh itu Menoleh itu harus Diharuskan kalau di Hongkong ya Kalau enggak Pasti enggak lulus Kalau pengen lulus harus Apa? Nolah-nolah resting itu pasti Ini masih Mungkin masih dikasih pengarahan Sebentar lagi Dia akan jalan untuk puter balik Nah, itu Udah resting Terus jalan Tesnya enggak lama kok Cuma 10 menit Mungkin 10 menit Tes apa? Parkir Naik ditanjakan Pokoknya ikutin terus Ini nanti Udah saya review Sampai habis Sampai Sampai naik gitu Naik di Apa itu? Ditanjakan itu Sampai jalan Nah, kita sekarang jalan Kedepan ya Ini nanti Kedepan Tapi jangan Speed limitnya Cuma 40 biasanya Kalau di jalan Kalau kayak gini Calm ya Calm Yang penting Pasti enggak Ngedek Nah, ini jalan ke depan Sampai Sebelum garis putih ya Sebelum garis putih berhenti Lalu puter balik Tapi Dalam puter balik itu Jangan sampai Nyinggol yang itu Warna kuning itu ya Kedepan Sebelum warna kuning itu Itu harus berhenti Terus puter balik nanti Setelah puter balik Itu parkir Parkirnya harus di dalam Itu ya Tapi enak kok Itu kalau Kita udah terbiasa Udah pinter nyopir Insyaallah Lulus kah Itu pengetesnya Banyak sih Disini Ini tempatnya di Happy Valley ya Nah, pokoknya Jangan sampai nyentuh Yang kuning-kuning ini Kalau sampai nyentuh Tek Nah, gitu udah Ditulis sama Yang ngetes itu Enggak lulus Nah, ini puter Balik setelah ini Parkir Nah, sebagai contoh Kayak gini Ini, ini tes asli ini Pas tes Tapi sebelumnya kan Itu jangan sampai Ban yang kiri Ngenain yang Garis putih itu loh ya Kalau kena Pasti enggak lulus Itu enggak usah berhenti Itu sampai Minimalnya Bokongnya itu sampai Nah, di dome itu Langsung Parkir Biasanya kayak gitu Bisa lulus Dan bagi mbak-mbaknya Yang disini yang Tambangnya kayak Cowok-cowok itu bisa Ini Ngetes disini Kalau udah punya SIM Kayak gini Wah, gaji lumayan Norek Minimal ya 8.000 9.000 Sampai 10.000 Lebih Kalau kita punya SIM Cari kerja juga Guampang Gitu loh Disini tuh Kebanyakan kalau Bisa nyoper Punya SIM Wah Sama antar Anak sekolah Bisa Sama kerja rumah tangga Nah, nanti gajinya double Nah, ini mulai parkir ya Ini harus listing loh ya Tolah-tolah itu harus Ini trik ya Soalnya saya dulu Tesnya juga disini Satu kali lulus Nah, itu Itu enggak boleh Sampai Apa Tayarnya atau Bannya itu Mengenai Putih-putih itu enggak boleh Harus di tengah Nah, satu kali loh ya Enggak Enggak boleh maju Cuma Reverse-nya Kayak gitu Ini contoh ya Ini waktu tes loh ya Ini Nah, itu di dalamnya Nah, itu Seharusnya harus Dikencengin Bannya itu Nah, itu Setelah itu Kita ngomong sudah Biasanya kalau Apa Pengetesnya Turun Tapi ini enggak Ini mungkin enggak lulus ini Mungkin yang sebelah sana Nyinggol atau enggak Enggak tahu Tapi enggak lah ini Tapi sebenarnya Agak belakang sedikit Sama ngelurusin Posisi Tayarnya itu Bagus ini Nah, setelah ini resting lagi Dan toleh-toreh lagi ya Oh, jangan sampai nyentuh yang itu Doom-nya yang merah sama Putih itu Kalau sampai nyentuh itu Wah, disqualifikasi tuh Pasti enggak lulus Pasti feel Nah, setelah itu Ditanjakan ini Kita akan di garis putih tuh Kita akan berhenti Nah, posisi di handbrake Netral Terus setelah itu Jalan lagi Cuma gitu kok Kalau sampai mundur Duk Itu udah enggak lulus Harus Gas sama Ngelepasin handbrake itu Harus stabil Enggak boleh mundur Nah, kayak gitu Pas itu boleh Tapi harus resting Tolah-tolah Harus Cuma gitu Tesnya Ini terus jalan di jalanan Ini puter Mungkin enggak ada 10 menit lah 5 menit puter Balik lagi Udah Tau Nanti lulus enggaknya Nah Monggo Yang berminat Yang kurang paham Bisa komen Di bawah ini ya Terima kasih Semoga bermanfaat Untuk kita semua Bye-bye Selamat Menikmati Tau Tau Tau